Ingat, abang-abangnya tinggi loh, ganteng-ganteng, ya kan? Terus, Fuji itu kalau aku lihat terus mengarah ke Korea atau nggak, ke Jepang ya, mukanya. Jadi kalau di jadain yang ala-ala Jepang maupun Korea, itu kayaknya cakepnya luar biasa ya, rala Cina gitu ya. Cakepnya luar biasa, apalagi dia. Hola netizen yang tercinta, perseturuan Marisa Icah dan Fuji masih memanas hingga kini. Bahkan, kakak Marisa Icah, Irene Bermawi pun turun tangan. Kakak Marisa Icah, Irene Bermawi sebut Fuji Boncel tidak tahu diri yang tidak napak tanah jika sedang di atas langit. Kejengkelan Irene Bermawi seolah bukan tanpa alasan dan tidak terima sang adik Marisa Icah diperlakukan demikian oleh Fuji. Perseturuan ini dimulai ketika ketidakhadiran Fuji pada pesa ulang tahun anak Marisa Icah. Fuji yang tidak hadir kala itu diwakilkan oleh Gala dan sang oma Dewi Zuryati. Rupanya, ketidakhadiran Fuji membuat Marisa Icah kecewa dan menumpahkan unek-uneknya. Di tempat terpisah, Fuji sendiri tidak menanggapi ocehan Irene Bermawi tersebut. Fuji lebih memilih terkesan menjauh dari pertanyaan wartawan soal Marisa Icah dan Irene Bermawi. Haji Faisal pun menanggapi hal serupa dan menganggap tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ya memang sih, Fuji itu bocel. Memang, abang-abangnya tinggi loh. Ganteng-ganteng. Terus, Fuji itu kalau aku lihat terus mengarah ke Korea atau Jepang ya mukanya. Jadi kalau diberikan ala-ala Jepang maupun Korea itu kayaknya cakepnya luar biasa. Rala Cina gitu ya. Cakepnya luar biasa. Apalagi dia kombinasi dengan momboy karena dia anak perempuannya satu-satunya. Jadi, laki-lakiannya ada. Timbani kalau ala-al itu kan feminim ya. Karena bersaudara itu adik-akak perempuan. Ya, beda ya guys. Nah, kalau dia dibilang bocel. Kalau saya bilang ini udah pembulian ya, kudungan. Jangan menghina fisik. Jangan menghina fisik. Biarpun dia kecil. Tetapi, wah penghasilannya loh. Udah sampai beli-bisa beli rumah. Cash loh berapa miliar. Nggak apa. Nggak, nggak abal-abal gitu loh ya usahanya. Jadi kalau dibilang dia munafik. Nggak juga sih. Dia lebih baik suka terbuka. Kalau sama kambang-kambangnya. Kalau ngomong. Ya kan dengan tidak bisanya dia ngomong R. R itu aja udah buat saya seneng ya guys ya. Kalau dibilang dia bocel. Aduh, jangan lah ya. Biar bocel-bocel begitu. Tapi, udah punya rumah sendiri loh. Ya, apalagi dia bilang. Memang, bapak saya itu juragan di tanah abang. Tapi, kami sudah dididik untuk. Apa, kalau cari uang itu harus keras. Jadi, nggak heran. Kalau cari uang itu keras ya. Jadi, kalau kakaknya Icah sampai ngomong gitu ya. Akhirnya dirujak langsung sama penetizen. Dan, apalagi video tentang mantan suaminya. Mantan suaminya atau selingkuhannya ya. Itu beredar lagi guys. Ya, cuma saya males aja untuk ngomongnya. Beredar lagi. Kalau Icah itu dulu. Dia pernah selingkuh dengan Icah. Terus Icah itu mendorong dia untuk menceraikan istrinya. Itu kan pelakor kata dia gitu kan. Kalau saya bilang sih ya iya juga ya. Karakter. Pelakor itu ada gitu. Kenapa? Pelakor itu kan pertama-tama manis ya guys ya. Iya kan ya. Manis, manis. Eee. So, sudah menguasai. Mulai ngatur-ngatur. Iya kan ya guys ya. Mulai ngatur-ngatur. Karena merasa. Orang itu sudah terpana. Sudah dikekep sama dia gitu. Iya kan. Nah. Dia juga merasa kali ya. Sudah baik-baik-baik semua dilakukan sama keluarganya Haji Faisal. Iya. Mungkin mereka tuh langsung nolong. Apapun-apapun ya. Ya pertolongan orang kan. Ya harus disesuaikan dengan apa ya. Jangan diganggu cari uangnya gitu loh. Kalau dia misalnya pergi ke tempatnya Muda Asanti. Ya iya mungkin bajunya udah dirancang. Kalau nggak dateng. Gagara dia. Ya sayang lah. Uangnya udah berapa yang dibikin untuk beli bajunya itu. Kalau ke rumahnya. Mungkin sudah. Dibagi tugas ya. Gala sama Oma. Apalagi kan sebenarnya. Budinya dia kan sama Gala. Gala juga dateng. Ya kan sama Oma. Ya. Tapi bagusnya ya. Saya salutnya. Maklur Gafai Haji Faisal. Kalau untuk Oma. Udah jangan diperpanjang. Bagus ya. Terus kalau. Puji kalau ditanya itu dia diem. Lebih memilih diem. Diem itu emas. Dan kalau Haji Faisal bilang. Ketika Ica bilang. Air susu dibalas dengan air keba. Tidak. Pasti kamu dapat balasannya dari Allah. Atau takkan semesta. Kan luar biasa ya guys ya. Udah dipermalukan. Lo dipublikasikan. Ngomongnya masih bagus. Ya kan guys. Saya pikir waktu itu. Atau lagi dia deket dengan keluarga Haji Faisal. Wah jadi nih emang Frans. Jadi nih emang Frans. Gitu kan. Apalagi kebaikannya sudah membuat. Apa ya. Semua orang anggap dia itu perih. Emang sih. Ya perih. Sampai saya berpikir. Ini benar-benar Haji Faisal kasih. Kah ke Ica. Atau si Icahnya memang getol ngejar si Frans. Gak tau ya. Tapi akhirnya renggang juga sempat. Si Fransnya itu malam dekati. Lagi akrab dengan Natalie Hoser. Ya kita kan juga gak tau ya guys. Tapi ya. Semoga keluarga Haji Faisal. Dapat keluarga. Dapat apa. Dapat mantu ya. Yang baik. Ya. Waktu lagi Vanessa kan dia tolak ya. Tapi pas sudah diterima dia. Benar-benar di. Benar-benar dipoles lah. Ya si Vanessa itu untuk. Menjadi bagian dari keluarganya. Luar biasa sama Vanessa aja tuh. Cinta banget sama. Om Magala ya. Sampai dikasih emas. Ya emang keluarga mereka tuh. Udah bisa jadi panutan juga ya. Apalagi khususnya Bidik ya. Ya semoga deh. Fuji tetap kuat. Fuji ini gini loh guys. Kalau nanti saya. Oke lah. Setiap dikasih tau kesalahannya. Dia pasti. Maaf. Ya kan. Terus abis itu berubah. Itu yang bagus. Udah salah berubah. Nah ada kalau orang. Udah. Bilangnya maaf. Tapi. Gak. Gak berubah. Ya kan. Nah itu beda. Terus. Lalu ngadepin Aal. Itu dia sampe nunduk. Ya kan. Beda ya guys. Beda banget cara dia menghormati orangnya. Semoga rejekinya makin nambah. Semoga dia juga makin rendah hati. Semoga mereka selalu dilindungi. Karena orang-orang yang diri itu bukan cuma menyerang lewat perkataan. Tapi bisa juga menyerang lewat kuasa kegelapan. Semoga mereka selalu dilindungi. Apalagi Fuji kalau waktu itu lagi dapet mobil itu. Ya. Jangan lu kayak Vanessa. Jangan sekali ya. Mari netizen doakan semua orang-orang baik. Ya. Yang baik. Dia kan juga jadi pelindungnya gala. Ya itu kan baik ya guys ya. Ya itu saja dari saya. Jangan nge-buli. Ini kasus apalagi ya. Yang menimpa. Fuji ya. Mungkin Utami. Banyak banget yang menghujat dia. Bukan menghujat ya. Mungkin kakaknya Marisa Ica itu kenal Fuji. Jadi dia mengungkapkan kekecewaan dia. Seperti inilah si Fuji. Mungkin apa yang diungkapkan kakaknya Marisa Ica ini tentang Fuji. Agar fans-fansnya Fuji mungkin tahu gitu kan. Tak biat apa sih junjungannya. Tak biat idolanya. Ada sisi buruknya juga gitu kan. Jadi jangan selalu melihat sisi baiknya dari orang yang kamu fans. Ya kan. Kamu harus lihat juga sisi buruknya. Mungkin nih kakaknya Marisa Ica tahu benar Fuji itu seperti apa. Jadi diungkapkan lah sisi buruknya. Sisi buruknya.